Intro Tim unit pekerjaan dalam keadaan bertegangan PT PLM Persero di Seribusi Jawa Barat area Sumedang diturunkan untuk mengatasi penambahan tegangan listrik yang akan dipergunakan di area venue Kanos Lalom ASEAN Games ke-18 tahun 2018 di Bendung Rentang, JT7 Kabupaten Majolengka, Pekan Depan Para petugas unit PDKB yang berjumlah lebih dari 15 orang melakukan pemasangan unit gardu bergerak 250.000 volt ampere dan 500.000 volt ampere genset dalam keadaan listrik menyala di dekat pintu masuk tiketing venue Kanos Lalom Petugas menggunakan sistem metode bergerak dengan menggunakan galah terisolasi kaos tangan isolasi dan berbagai peralatan safety lainnya sehingga diharapkan perhelatan akbar venue Kanos Lalom di wilayah Bendung Rentang JT7 tidak terhambat pasokan listriknya sebanyak 17 titik tiang listrik telah terpasang dengan kabel ratusan meter terbarunya untuk kesiapan kita PDKB itu dilibatkan Pak karena PDKB akan rencananya akan memasang UGB Pak dimana UGB tersebut kita pasang sebagai pasokan cadangan dimana takut-takut nanti ke depannya ada gangguan kapal kita sehingga nanti kita bisa memasok listrik ke venue rentang ini lebih maksimal lagi jadi teman-teman PDKB kami dilibatkan supaya bisa memasang jaringan listrik dalam keadaan bertegak dari Majaleka Jawa Barat at Warus Pendetri Berata TV Salam Jawa Barat